Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman subscriber dimanapun kalian semua berada pada hari ini ketemu lagi di channel Ride One Motor pada konten hari ini saya kedatangan Soul GT mas Puji ini adalah konten terakhir saya di Jakarta kemungkinan untuk kedepannya saya bikin konten di Tasik ini konten terakhir di Jakarta ini Mio Soul GT 115 ini rencana mau ganti kampas rem depan terus ganti filter bensin terus ganti oli apalagi ya apalagi mas Puji udah udah sih itu aja sih sama setel langsam mungkin kemarin selang setel langsamnya kekecilan sekarang mau di ini lagi di setel lagi oke simak terus videonya ya oke guys sudah melewati drama yang cukup menegangkan karena bautnya pada ini semua abrol udah lelis kita bersihkan dulu ya untuk kalen 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 tapi saking lamanya ya iya tapi waktu itu ya itu kenapa sih gitu gitu sih di wajah lempengnya kok cek ini kiring belas dia udah dikurangi setengah kemana kalau gaji oke guys untuk kampas rayam depannya udah oke ini VR bautnya bisa diganti sama disknya ini udah tinggal berapa mili 2 mili lagi nih oke selanjutnya kita akan bongkar ini ya bagasi mau ganti filter bensin ya jadi mesti nyopotin tanknya tanky terus nanti kita sekalian ganti oli dan setel langsam oke oke guys ini untuk tanknya udah dicopotin ya kita keluarkan dulu bensinnya ini udah dikeluarin kita buka ini ya bensinnya disini kalau Yamaha di sebagian metiknya bensinnya di bawah ya di bawah tanky kita dengan motor-motor metik merek sebelah yang di atas ini Yamaha agak ribet ini ya guys si pampersnya udah hitam banget ya ini kotorannya di dalam semua nih ini pasti mampet ini pasti output bensinnya juga rumah ya tuh kotor banget apa yang menyebabkan kotor karena bensinnya kotor itu ada bensin dari Pertamina itu belum tentu bagus bersih ya masih ada sisa-sisa kotoran nah untuk cara membukanya ini ada ini ya nah ini ini ada soketnya ini teman-teman tinggal teken aja sambil ininya nih tekan set dorong oke guys sorry tadi agak susah nyopotnya pokoknya ini dicabut aja dan ini ada cantolan gini nih tuh ini kan posisinya begini ini tekan sambil ditarik ini nariknya lumayan agak susah oke kita pasang yang baru ya ini ada pelindungnya juga cabut kita pasang yang baru oke teman-teman ini didorong aja tapi ngedorongnya masih hati-hati ya takut patah soalnya ini masangnya udah serak ya kasihkan dulu ini kokosit kali ini guys ini RFC jangan lupa ya oke guys kita pasang lagi ya tankenya kita masukkan lagi bensinnya oke oke guys sembari ganti oli kita pasang dulu ini ya soket-soket di tankenya oke kita pasang ya kita pasang sampai kemudian teman-teman Hai guys tanknya udah terpasang rapi ya ini oli udah keluar semua kayaknya oke guys sekarang masukkan ininya ya olinya kita pakai yamalubi yang biru oke teman-teman untuk kapasitas oli mesin saw gt-115 ini 800cc cuma ini mas peji beli yamalubi kikmetik yang biru dimana kapasitasnya ini satu liter berarti kita mesti ngurangin dulu ini 200 mili biar pas 800cc maksudnya dapat untuk saya ke mesin kita ambil dulu ya 200cc kalau dipaksa bisa sih dipaksain bisa dipaksain bisa nih satu apa satu liter cuma nanti agak berat dan kemungkinan akan ngebul karena apa karena oli akan nguap ke filter bensin dari filter bensin masuk ke total body jadi Hai mesti dikurangi ya mesti sesuai takaran Hai yang dulu 200 mili ini saya pakai gelas takar 100ml udah diambil 200 mili sisanya baru kita masukkan hai 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 oke bro ini untuk soal gt-115-nya udah selesai ganti kampas depan beres ganti oli ya malu biru udah beres pasang atau ganti filter bensin atau pembers bensin juga udah beres setel angin apa setel angsam juga udah beres kita icip-icip sebentar ya sual diri motivated hai 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 benda selamat menikmati oke guys udah selesai ya ini tinggal ini aja sih penyesuaian kampasnya karena ini kan kondisi piringannya udah jelegong ya sedangkan untuk kampasnya baru jadi butuh penyesuaian lagi makanya tadi direm agak blong sedikit ya ditambah lagi ini kan tadi bekas ada perlumasan wd ya jadi karena bautnya susah dibuka jadi disemprot wd mungkin si wd nya kena ke jadinya agak licin dikit ini tinggal di sabunin aja sih biar agak pakam oke untuk soljiti selesai semoga bermanfaat wassalamualaikum wr. wb dadah jangan lupa like nya